Hai mau bikin konten apa hari ini hidupin lampu dulu deh nah beser mikrofonnya kesini posisiin di sini posisiin kamera di sini dan tahu nggak sih susahnya berkonten dengan hanya mengandalkan satu microphone ini aja untuk menghasilkan suara yang bagus karena dia nempel seperti ini aku jadi nggak leluasa ketika shooting aku jadi ngesek seperti ini kayak gini tapi 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 aku udah punya ini sekarang ya ini adalah wireless microphone jadi sekarang aku udah bisa seperti ini Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya lebih fleksibel kan nah jadi aku sekarang sudah bisa berdialog dan bergerak bebas di depan kamera tapi enggak kayak gitu juga sih bahkan diterap seperti ini dengan jarak segini di depan kamera suraku masih jelas kan atau dengan jarak sejauh ini masih cukup jelas kan suaranya nah virus microphone ini bener-bener membantu aku banget buat nangkep suara aku karena dulu nggak bisa nih seperti kayak gini pilihannya dulu aku membuat konten yang menggunakan dubbing yang seperti ini don't try bro if you ever try you won't be able to stop atau aku menggunakan voice-over karena aku cuma bisa ngerekam suara ketika aku di depan komputer nah kalau menggunakan audio langsung dari handphone itu nggak bisa nangkep suara aku ketika aku berada di jarak yang seperti ini hanya bisa dengan jangkauan seperti ini dan itu pun suara aku harus keras kalau suara aku kecil suara aku nggak bakalan kedengaran buat in microphone yang ada di HP Android seperti ini itu masih kurang bagus ya tapi beda cerita kalau kalian menggunakan iPhone dari soal bentuk dia cukup kecil dan ramping jadi dia nggak merusak pemandangan walaupun ditempel dikeras seperti ini mic ini juga mempunyai teknologi AI noise reduction dari level 1 sampai level 3 tapi aku lebih prefer tanpa noise reduction karena aku bisa edit noise reduction sendiri di Davinci Resolve karena menurut aku Davinci Resolve untuk noise reductionnya udah bagus banget ya tapi bukan berarti noise reduction yang ada di wireless microphone ini jelek ya karena dengan harga yang segini ini udah cukup bagus banget untuk noise reductionnya dia nggak membuat suara kita seperti robot cuman ya aku lebih mempercayakan noise reduction di Davinci Resolve aja karena udah kebiasaan aja sih jadi wireless microphone ini berguna banget untuk orang seperti kita yang ingin berdialog di depan kamera tapi nggak mau stay di situ-situ aja jadi kita lebih fleksibel di depan kamera nah untuk kalian yang pengen seperti itu ya wireless microphone ini sih jawabannya yaudah deh cabut dulu ini aja udah batu dulu ya ah kayaknya udah mati iki-sitakhir sila 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 selamat menikmati